Up News, Up News, dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang TNI menggelar serbuan vaksinasi di Pelabuhan Tejok Ebal Semarang Kegiatan yang diselenggarakan di terminal penumpang pelabuhan tersebut dihadiri oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksabada TNI Yudomargono dan didampingi oleh Kakor Sabara Irjenpol Nanang Avianto KSA Laksabada TNI Yudomargono mengatakan bahwa vaksinasi ini merupakan program pemerintah 1 juta vaksinasi selain diadakan di tempat pelayanan kesehatan menurutnya juga diselenggarakan di pelabuhan-pelabuhan nasional yakni Tanjung Priuk, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak menurutnya pelabuhan merupakan sentra ekonomi di mana banyak pekerja yang perlu diberikan vaksin selain itu banyak kapal asing yang masuk ke pelabuhan nasional untuk melakukan bongkar muat dia juga menjelaskan bahwa kegiatan vaksinasi ini sebelumnya telah dilakukan di kantor kesehatan pelabuhan selama 7 hari dengan target 2.000 orang dia juga menjelaskan bahwa tenaga vaksinator berasal dari gabungan TNI Polri dan mendapat bantuan dari tim kesehatan pelabuhan Balai karantina ikan dan pengendalian mutu semarang membagikan ikan olahan dengan total berat sebanyak 1,5 ton ke Kabupaten Sregen serta Karanganyar yang merupakan bagian dari rangkaian bulan mutu karantina ikan 2021 Kepala BKI PM Semarang Raden Gatot Perdana mengatakan ada 600 paket yang berisikan ikan olahan didistribusikan di dua lokasi yaitu Desa Bedoro, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sregen dan Desa Ngasem, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar Penyerahan secara simbolis dalam rangkaian bulan mutu karantina 2021 mengusung tema ikan sehat bermutu untuk mendukung pemenuhan protein masyarakat dilaksanakan di Balai Desa dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat Gatot mengatakan bahwa mengkonsumsi ikan yang kaya protein itu penting karena dapat mendukung imunitas dan pertumbuhan tubuh khususnya untuk anak-anak balita serta janin pada ibu hamil dan melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu memenuhi sebagian gizi masyarakat sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh masyarakat terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang Dalam rangka Disnatalis ke-40 Universitas PGRI Semarang menyelenggarakan Turnamen Esports Mobile Legends Piala Rektor Universitas PGRI Semarang Kegiatan yang dikhususkan bagi siswa SMA sederajat ini akan memperbutkan hadiah total 3 juta rupiah dan periode pendaftaran mulai tanggal 10 Juni hingga 14 Juli 2021 Untuk informasi bisa menghubungi Nizar di nomor 0851-5689-4217 atau DAVA 0852-9292-9773 atau bisa melalui Instagram di at humas underscore upgris Demikian, Liputan Tim Pemberitaan melaporkan Agnews dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang The Mini University Terima kasih telah menonton!